Mahasiswa Indonesia di National Union University of Science and Technology merayakan Tahun Baru Cina. Mereka merayakannya bersama dengan mahasiswa internasional lainnya dari Cina, Malaysia, Korea, India, Belanda, dan sejumlah negara lainnya. Tahun Baru Cina memang baru akan berlangsung pada pertengahan Februari mendatang. Namun mereka merayakan lebih awal karena liburan musim dingin akan segera tiba, dan sebagian mahasiswa akan kembali ke negara asalnya di saat liburan berlangsung. Acara diisi dengan beragam kegiatan seperti pelunjukkan musik dari para mahasiswa dan sejumlah permainan. Terdapat pertunjukan seruling, biola, piano, dan nyanyian. Tidak ketinggalan, mahasiswa asal Indonesia juga terus mengisi acara dengan memainkan kecapi Cina. Selain pertunjukan, beragam makanan juga disuguhkan untuk melengkapi pesta tahun baru yang identik dengan makan bersama. Karena mahasiswa Indonesia membutuhkan masakan halal, pihak panitia sengaja memesan tumpeng untuk mereka. Namun bukan hanya mahasiswa Indonesia saja yang menikmatinya. Mahasiswa dan negara lainnya juga tertarik dan menurut menikmati masakan khas tanah air tersebut. Untuk memeriahkan acara dan menguji kekompakan antara rekan satu meja, panitia membuat permainan menulis aksara mandarin di atas kertas merah. Aksara tersebut harus berhubungan dengan tahun baru Cina. Permainan ini dibagi menjadi dua bagian. Bagian awal, para peserta diberi kuas untuk menulis dan melukis sesuai dengan kreasi mereka. Setelah itu, para peserta diminta untuk mengambil kertas undian. Di kertas tersebut, akan tertulis mereka harus menggambar via apa. Ada yang menggambar dengan tangan, kertas, sendok plastik, hingga tusuk lidi. Acara berlangsung dengan seru dan menarik hingga berakhir. Para pengunjung tampak menikmati beragam acara yang disuguhkan oleh panitia. Sebelum bubar, seluruh peserta diajak untuk foto bersama.